Ini direkam nih, ini direkam nih. Pandai menata kota, bukan menata kata. Orang itu baru bisa mati, setiap bulan orang meninggal. Lalu menghubungkan, ini kan memang ada tradisi Islam, saya anti-Islamnya. Itu jangan mengaitkan anak mati karena bidadah korban gitu loh ya. Ya, karena mati darah. Karena darah itu. Nanti orang mati masuk sumber juga banyak gitu. Apa nanti nggak boleh bikin sumur gitu loh. Itu kasus saja gitu ya. Oke, baik-baik. Terima kasih. Baswaynya dihapus dong kalau begitu. Tapi saya pikir, kambing di trotoar itu kan hanya setahun sekali, hanya beberapa hari. Ada orang jualan di trotoar yang merusak jalan. Pertama tahun gitu ya? Itu sepanjang tahun. PKL ini maksudnya? Ya, PKL, PKL itu. Mengernai larangan menjual di trotoar karena mengganggu kecertiban umum, bukan hanya pedagang hewa, pedagang kaki lima ada yang permanen. 20-20 tahun nggak diganggu sama trantip. Kenapa hari raya korban yang menjadi hari raya umat Islam, yang hanya setahun paling dia dagang satu minggu, dilarang. Berarti Ahok ini sentimen sama umat Islam. Kan korban semua di jalan. Dulu kamu tidak pernah teknologi kesehatan, ilmu kesehatan. Tidak pernah tahu ada penyakit-penyakit berbahaya. Misalnya contoh, dulu kita nggak ngerti kenapa anak kecil main di tanah, kok tiba-tiba pulang kena penyakit meninggal. Sekarang kita teliti baru ngerti. Itu dari darah hewan ternyata. Yang dia punya spora, itu baru bisa mati. Sekian bulan orang meninggal. Lalu menghubungkan, ini kan memang ada tradisi Islam. Saya bukan anti-Islamnya. Penjualnya bilang, kita udah fokuskan kok di lapangan mana, kita udah boleh atur, kemarin kita dorong pemotongannya masih di pemotongan hewan. Karena di daerahnya nggak boleh sembarang dicurahkan ke tanah. Itu yang kita minta gitu loh. Tapi kan orang kan presetin. Karena saya kebetulan non-muslim, gampang. Seolah-olah Ahok anti-Islam. Nggak kasih jual korban. Nggak kasih izinkan motong hewan korban. Saya aja nyumbang hewan korban kok, enggak apa. Oke, saya telepon Anis. Saya juga nggak tahu. Nggak apa. Awan ini kan diangkat jamannya Ahok. Kita nggak mau korban perasaan. Jadi mohon sabar teman-teman. Harus diteruskan menurut saya. Anis gunakan instruksi Ahok untuk tertipkan pedagang hewan korban. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.